Jangan lupa diangkat ini semuanya ya Oke, langsung saja kita bermain kembali dengan dua tim Ini dia, single point Oke, langsung kita panggilkan, ayo maju Oke, langsung saja kita bermain satu tangan di samping bazar Satu tangan di belakang Kami telah mensurvei seratus orang, ada tujuh jawaban teratas di layar Dengarkan baik-baik pertanyaannya Selain tentang pacar, apa yang biasanya dicurhatkan remaja wanita? Radit? Keluarga Keluarga, oke Kita lihat keluarga Keluarga, wah tuh gak suka bokap gue kayak gitu Nah gitu ya Itu biasanya cewek, remaja cewek ya Kita lihat sama-sama Survey, membuktikan Ada nomor 4 Mbak Lina, selain tentang pacar, apa biasanya yang dicurhatkan remaja cewek? Sekolah, tentang guru-gurunya, teman-temannya Tentang sekolah, oke Tentang sekolah Kita lihat sama-sama Survey, membuktikan Tidak ada di survey kami ya Radit, main atau lempar? Main Main Silahkan kembali kita bermain dengan keluarga San Ho San Siska Kita akan bermain lagi, selain tentang pacar Kamu nih, apa yang biasanya dicurhatkan remaja cewek? Artis cowok ganteng Oh, idola berarti ya Artis cowok ganteng Ngomongin saya pasti Tampan gak? Ngomongin cowok tampan Iya Babang tampan Kalian sama-sama Babang tampan Survey, membuktikan Idola Idola Tidak gitu Kalau kemarin ternyata Ih, gue tuh bete banget deh Emang kenapa? Ih, ternyata dipedolkan tuh pacaran sama Mio ya Ya, habis banget pun gitu sih Nah, gitu biasanya kalau cewek-cewek Om Aam Iya Ini semua manggil Om? Iya Oke, oke Om Aam Langsung aja Hah? Om Aam ini ternyata seorang guru? Saya guru BP Oh, guru BP? Iya Wah, tukang manggil nih Yang kasus-kasus Oke, ya, ya Om Aam Selain tentang pacar Apa yang biasanya dicurahatin remaja cewek? Tentang temen sekitar Nih, kalau ini Iya, kayak sama Guru BP biasanya dicurahatin ya Temen sekitar Atau temen-temennya sendiri ya Kita lihat sama-sama Survive membuktikan Itu ya Selain dia ngomongin Pak, aku tuh gak bisa deh sekarang Aku tuh ngobrol sama si Tuti Aduh, si Tuti tuh orangnya ganggu banget Gitu-gitu ya Langsung ngomongin temennya sendiri Alfie Langsung aja nih Selain tentang pacar Apa yang biasanya dicurahatin remaja cewek? Gebetan 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 Karena belum jadi pacar gitu ya Maksudnya ya Iya Oke, kita lihat sama-sama Gebetan Survei membuktikan Lingkupnya gak terlalu jauh dari pacar Gebetan gitu ya Radit Langsung aja nih Udah punya pacar? Banyak Wow Luar biasa Dalam bentuk apa pacarnya? Hayalan Dalam bentuk hayalan Langsung aja Radit Selain tentang pacar Apa yang biasanya dicuratkan remaja wanita? Outfitnya Apa? Outfitnya Outfit tuh pakaian Oh baju Oke, kita lihat sama-sama Biasanya diomongin ya Fashionnya sekarang lagi pake baju apa sih? Trendnya gimana sih? Survei membuktikan Betul Itu masuk ke fashion ya Punya pacar? Punya Punya pacar Kamu adeknya Radit berarti? Adeknya Radit Oh Adeknya aja punya Oke baik Biasa banget Siska selain tentang pacar Apa yang biasanya dicuratkan remaja cewek? Film Korea Kan opa-opa gitu Film Korea spesifik sekali ya Kalian sama-sama Survei membuktikan Mungkin ada sih ya Kids jaman now ya Dua kali salah Keluarga Suwarni silahkan diskusi untuk merebut poin Om Aam Selain tentang pacar Apa yang biasanya dicurahatin remaja cewek? Remaja cewek Biasanya Kuliner Makanan biasanya curhatnya gimana? Ini yang lebih pedang lagi hits Dimana tempatnya Makanannya gitu Terus lebih seperti itu sih Kita lihat sama-sama Survei membuktikan Beneran nih guru PP Ngerti banget nih Alfie Oke Selain tentang pacar Apa yang biasanya dicurahatin remaja cewek? Tugas sekolah Tugas sekolah dicurahatin Oh maksudnya Susah banget nih Gue gak bisa deh Kalau begini terus Kita lihat sama-sama Survei membuktikan Silahkan di posisi masing-masing Panca Selain tentang pacar Apa yang biasanya dicurahatin remaja cewek? 2018 kayaknya uang 2018 kayaknya duit Uang dicurahatin duit Iya Keuangan Wow Keuangan Keuangan Kalau biasanya curhatnya gimana Emang kalau ngomongin curhat uang? Pacar Ini duit gak? Coba pinjemin gitu Curhat sama minjem itu beda Kan ngerempet sekaria maksudnya Kalau curhat Aduh gue gak punya duit Tapi ujung-ujungnya minjem sih Oke oke Mbak Mia Selain tentang pacar Apa yang biasanya dicurahatin remaja cewek? Sama Keuangan Keuangan Kayak zodiak ya Keuangan Langsung Mbak Dina Selain tentang pacar Apa yang biasanya dicurahatin remaja cewek? Iya Rata-rata anak-anak gak punya uang Curhatnya gitu Keuangan juga Keuangan gak punya uang Kayaknya jodoh kali ya Jodoh Gebetan Tadi Tetot Karena mungkin masuk ke kategori pacar Ini jodoh Kita lihat sama-sama Untuk merebut poin dari keluarga Santosa Survei membuktikan Gak ada 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 jodoh ini remaja cewek mungkin remaja SMP gitu sudah ngomongin jodoh aku kalau jadi orang tanya aku syok langsung kita lihat nomor lima belanja Biasanya kalau cewek-cewek kan mungkin online shop ini yang lagi bagus kalau ini lagi diskon tahu di sini kita lihat nomor dua nah kosmetik remaja cewek belajar belajar bedaknya apa yang bagus gua tuh pakai ini kayaknya nggak cocok nah gitu ya oke langsung saja kita bermain kembali semuanya ya yang ini poinnya kita kalikan dua ini dia double point langsung saja pemain berikutnya ayo maju baik langsung kita bermain satu tangan di samping bazar satu tangan di belakang kami telah mensurvey seratus orang ada lima jawaban teratas di layar dengarkan baik-baik selain selain makanan dan minuman pedagang apa yang biasa lewat di depan rumah Siska alat masak kita lihat sama-sama alat masak apa wajan panci kayak gitu-gitu ya kita lihat sama-sama itu masuk ke kategori perabotan biasanya ngelewat depan rumah pakai mobil perabot 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 Pak guru selain makanan dan minuman pedagang apa yang biasa lewat di depan rumah mainan mainan aduh itu kalau udah mainan ngelewat tuh aduh anak saya ngeliat tuh aduh gemes kita lihat sama-sama ya gemes kita lihat survei membuktikan betul sekali mainan alfi selain makanan dan minuman pedagang apa yang biasa lewat di depan rumah sol sepatu oh oke gimana kalau lewat depan rumah bunyinya sol sepatu satu dua tiga sol sepatu kurang lu mau sol sepatu sol sepatu gak ada tukang sel begitu naik tukang sol jaman now se nya ilang gak ada pakai se ya sepatu sol patu sol patu sol patu nah tuh nya tuh ngilang tuh 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 ngilang sol patu survei membuktikan wooo sol patu sol patu radit selain makanan dan minuman pedagang apa yang biasa lewat di depan rumah hmm kasur kasur iya kasur kapuk gitu kapuk iya iya jaman kapan ya kalau jaman sekarang masih ada gak masih masih tapi jarang biasanya cuman gak ya kasurnya sih jarang dibawa biasanya kita lihat sama-sama survei membuktikan salah satu kali siska langsung aja nih selain makanan dan minuman pedagang apa yang biasa lewat di depan rumah obat-obatan obat-obatan apotek keliling buka resep sendiri coba contoh tukang obat keliling contohnya jualan gimana obat jamu jamu-jamu kuat kalau jamu kebetulan di minum kebetulan kebetulan belum ada jamu yang ditetes ke mata kebetulan kebetulan jamu yang biasanya diminum jarang yang aduh masukin telinga ah gitu kan kalian semua sama jamu obat-obatan jangan diskusi yang lain obat-obatan survei membuktikan silahkan diskusi keluarga seluarnya untuk merebut poin pak guru nih jawabannya gak pernah meleset nih pak guru coba saya pengen tahu sekarang pak guru selain makanan dan minuman pedagang apa yang biasa lewat di depan rumah tukang balon tukang balon tukang balon kita lihat banyak sih tapi kalau balon biasanya satu set sama mainan kalau pun enggak balon biasanya emang ngikut sendiri kalau kalau balon biasanya mangkal kalau di daerah-daerah karena biasanya kan dia bawa tabung gede ya pesta-pesta tempat-tempat pesta ya nah tukang balon kita lihat sama-sama survei membuktikan ya ya tiga kali salah keluarga suardi iya ayo panca selain makanan dan minuman pedagang apa yang biasa lewat di depan rumah tukang jahit tukang jahit mamia selain makanan dan minuman pedagang apa yang biasa lewat di depan rumah tanaman tukang tanaman iya masuk mbak Lina selain makanan dan minuman pedagang apa yang biasa lewat di depan rumah ikan hias pedang ikan hias ikan hias alias cupeng cupang cupang cukang cupang banyak ya nah nanti ini masuk akal semua tiga-tiganya iya bingung ikan hias kecuali ikan hiasnya emang niat digoreng ya makanan mbak terus tadi juga ada tanaman nah kalau tanaman make sense sering biasanya didorong ya makanan iya terus tadi jawaban panca adalah tukang jahit tukang jahit biasanya tukang jahit itu di goes di sepeda iya iya tiga-tiganya masuk akal iya bingung sebagai kapten silahkan pilih atau kalau punya jawaban sendiri yang lebih meyakinkan silahkan untuk merebut poin selain makanan dan minuman pedagang apa yang biasa lewat di depan rumah saya pilih jawaban adik saya Mia tanaman hias tanaman iya iya kita lihat sama-sama tanaman hias survei membuktikan ini saya kasih tau nih kadang kalau kayak begini tuh menjebak iya ketika ada tiga masukan yang bagus iya kadang kaptennya jadi pusing iya kan kecuali kalau udah dapet satu keputusan bersama kecuali kapten akhirnya kan kapten yang menentukan iya jadi gak usah takut ya tapi kalau yang seru adalah ketika disini dua jawaban yang belum dibuka adalah kalau jawabannya ikan hias dan tukang jahit aduh kita lihat sama-sama nih ya nomor 5 jawabannya panca itu tadi tukang jahit ya tapi gak diambil ya iya nomor 4 tukang sayur bukan makanan bukan minuman bahan makanan tukang sayur kan berbeda bah kalau makanan tukang siomai tukang baso sate dagang sayur itu berbeda ya oke terima kasih semuanya oke sekarang kita lihat poin masing-masing tim keluarga suardi mulai dari nol ya keluarga santosa 228 memimpin hanya sementara setelah ini kita masuk ke games penentuan jangan kemana-mana tetap di family 100 Indonesia